Kebupaten Kuburaya menjadi satu di antara daerah yang menggelar sekolah tatap muka pasca cukup lama melakukan pembelajaran secara daring. Namun beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Kalbar dilanda musibah kabut asap, begitu pula Kuburaya. Akibatnya pembelajaran tatap muka terpaksa dihentikan sementara waktu. Kepala Dinas Pendidikan Kuburaya, M. Ayub, menyebut jika berdasarkan peraturan Bupati Muda Mahendrawan terkait darurat kabut asap, sekolah tatap muka yang sejatinya telah berlangsung di SD, SMP, dan SMA di Kuburaya harus terhenti, karena terganggu akibat kabut asap dan tidak sehatnya kondisi udara saat ini. Ayub menyebut jika sekolah tatap muka diliburkan sejak tanggal 1 Maret lalu hingga 3 Maret. Pembelajaran pun kembali menggunakan daring, guna tetap memperlancar kegiatan pembelajaran. Ayub menambahkan jika hujan tidak turun serta asap makin menebal, maka pembelajaran daring akan diperpanjang. Kita mulai kemarin tanggal 1 hingga tanggal 3. Kita 3 hari dulu, kita lihat kembangannya seperti apa. Andai kata hujan tidak turun dan asap semakin menebal, maka PJJ-nya kita tambah lagi. Saptapon TV memberi tekan.